Berikut cara menyembunyikan aplikasi di HP OPPO Oke lanjut saja kita masuk ke pembahasannya Pastikan kalian simak video ini hingga selesai Nah disini kalian cari dulu aplikasi yang ingin kalian sembunyikan Saya contohkan aplikasi WhatsApp ya Nah selanjutnya kalian masuk ke pengaturan Kemudian kalian tinggal gulir aja ke bawah Kalian klik di bagian keamanan dan privasi Nah selanjutnya disini kalian gulir lagi ke bawah Pilih di bagian sembunyikan aplikasi Nah jadi kalian tinggal pilih aja aplikasi yang ingin kalian sembunyikan ya teman-teman ya Tadi saya katakan ingin menyembunyikan aplikasi WhatsApp ya Nah jadi kita cari aplikasi yang ingin kita sembunyikan lalu aktifkan disini Nah disini kalau muncul seperti ini atur dahulu kata sandi privasi Lalu lanjut saja kalian klik setelan ya Nah jadi untuk pertama kali atau baru pertama Itu harus mengaktifkan kata sandi privasi terlebih dahulu ya Lalu kalian klik setelan Kemudian disini atur kata sandi privasi Nah disini kalian bisa gunakan tipe kata sandi berbeda Ada beberapa pilihan teman-teman silahkan pilih aja Disini saya contohkan menggunakan pola Nah jadi teman-teman bisa buat kata sandi privasinya berbeda dengan kunci layar kalian ya Nah saya contohkan seperti ini Nah kalian sesuaikan aja disini saya hanya sebagai contoh ya Nah jadi kalian Masukkan satu kali lagi atau konfirmasi dengan kunci yang sama Nah disini ada pertanyaan keamanan teman-teman bisa pilih Nah bisa custom atau buat sendiri ya pertanyaan khusus Kemudian kalian tinggal jawab aja disini Kemudian atur email pemulihan ya Kalian masukkan email kalian yang aktif disini Kemudian kalian konfirmasikan Nah tujuannya adalah agar teman-teman pada saat kalian sudah lupa dengan kata sandi privasinya Kalian bisa meresetnya melalui email ya Ataupun menjawab pertanyaan keamanan Jadi data kalian tidak hilang ya Kalau kalian lupa dengan kuncinya bisa saja Filenya bisa hilang ya Atau aplikasi yang tersembunyi tersebut Tidak bisa kita akses ya teman-teman ya Kemudian kalau sudah kalian tinggal checklist saja Nah kemudian selanjutnya kalian harus mengatur kode akses Nah disini kalian klik pengaturan Nah kode akses anda harus dimulai dan diakhiri dengan pagar Serta berisi 1 hingga 16 angka diantaranya Contohnya seperti ini ya Nah jadi kita membuat kode aksesnya harus dimulai dengan tanda pagar Kemudian ditutup dengan pagar juga ya Nah disini saya contohkan seperti ini Kemudian tutup dengan pagar Lalu klik checklist Lalu untuk melihatnya kembali nanti kalian masuk ke dialpad aplikasi panggilan Kalian tinggal masukkan kode aksesnya saja ya Klik selesai Nah disini aplikasi whatsappnya pasti akan tersembunyi ya Nah disini sudah menghilang ya teman-teman ya Tadinya ada disini sekarang sudah tersembunyi Kemudian untuk melihatnya itu kalian masuk ke panggilan Kemudian masuk ke dialpad seperti ini Kemudian masukkan kode akses yang sudah kalian buat Tadi saya buat seperti ini Pagar 33 2211 Kemudian kita tutup dengan pagar Nah sekarang langsung muncul aplikasi tersembunyinya ya disini Nah seperti itu untuk cara menyembunyikan aplikasi dan mengakses atau membukanya Kemudian dari sini juga bisa Kalian masuk ke pengelola telepon ini Nah jika kalian ingin mengembalikannya ya Dari pengaturan juga bisa Dari sini juga bisa Kemudian kalian gulir ke bawah Pilih alat Lalu pilih sembunyikan aplikasi Kemudian masukkan kata sandi privasi yang sudah kalian buat Nah disini kalian klik di bagian tersembunyi Nah ini dia whatsapp ini sedang tersembunyi atau sedang aktif kita sembunyikan Kalau mau mengembalikannya atau memunculkannya kembali kalian tinggal non aktifkan aja disini Dan kalian bisa keluar nanti kalian cek di bagian ini Nah biasanya dia akan berpindah ke belakang ya Jadi kalian tinggal tekan dan tahan dan geserkan kembali ke tempat awalnya ya Nah seperti itulah untuk cara menyembunyikan aplikasi sekaligus cara melihat dan mengembalikannya ya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat